Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang di request oleh teman-teman kita ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produsen pupuk ya merupakan salah satu bahan utama yang dibutuhkan oleh petani atau orang-orang yang berkebun karena tanpa pupuk maka tanaman yang mereka tanam itu tidak bisa bertumbuh dengan baik ya dengan adanya pupuk mereka dapat mencukupi nutrisi mereka sehingga mereka dapat memberikan panen yang lebih oke pastinya ya jadi bagian daripada perusahaan satu ini terhadap kehidupan pertanian itu sangat penting kita akan membahas Saraswanti Anugrah Makmur TBK dengan kode emiten SAMF atau kita panggil aja SAMS untuk lebih singkatnya dari sejarahnya terlebih dahulu, disini sudah ada tonggak sejarah mereka di mana mereka mulai didirikan 8 dengan nama PT Saraswanti Anugrah Makmur sesuai dengan arti pendirian nomor 15 tangga 18 Juni tahun 98 yang dibuat di hadapan titik lintang Trenggunowati Sarjana Hukum notaris di Surabaya ya selanjutnya tahun 1999 mulai memproduksi NPK tablet di daerah Gedangan Sidoarjo dengan empat karyawan tetap 30 orang karyawan titipan dari Dinas Perindustrian Kabupaten Sidoarjo dan 26 tenaga harian lepas jadi masih kecil waktu itu ya tahun 1999 waktu itu tahun 1998 kan ada krisis moneter Asia sehingga itu terdampak cukup parah tapi mereka masih bisa bertahan sampai sekarang itu yang mantap banget NPK itu apa sih? NPK itu merupakan singkatan daripada pupuk yang terdiri dari nama nitrogen, fosfor, dan kalium lalu pada tahun 2000 kita bisa lihat mereka mulai memproduksi NPK briket untuk tanaman tebu lalu tahun 2001 memindahkan unit produksinya ke pabrik barunya di Mojokerto lalu pada tahun 2004 memulai produksi di pabrik Medan 1 serta mengembangkan produk pupuk NPK briket untuk tanaman coklat kopi, karet, dan kelapa sawit lalu pada tahun 2010 mengoperasikan unit pabrik baru di Mojokerto yang memproduksi pupuk NPK granul granul yang itu bentuknya kayak butir-butiran gitu lalu pada tahun 2015 membangun dan mulai memproduksi NPK granul di pabrik baru di Tanjung Morawa, Medan bayangkan teman-teman dari yang kecil sekarang udah besar banget ya pabriknya udah ada banyak banget 2017 beroperasinya pabrik baru di Sampit yang memproduksi pupuk NPK granul lalu pada tahun 2019 persiapan IPO mereka dimulai tahun 2020 inilah sampai tahun 2020 sih untuk sejarah mereka udah sampai disini ya dari tahun 1998 sampai sekarang masih bertahan sebagai perusahaan pupuk yang menjadi kebutuhan daripada petani dan yang berkebun untuk pemegang sahamnya ada saraswanti utama ya untuk prospek perusahaan yang satu ini yang bergerak di bidang pupuk yang bergerak di bidang consumer good ini ya dibutuhkan untuk kehidupan petanian ini prospeknya sih cukup cerah ya karena dibutuhkan oleh orang banyak jadi bagi saya prospeknya oke lalu selanjutnya pemegang sahamnya ada saraswanti utama kalau kita baca disini disini sih aman aman aja jadi selanjutnya kita lihat dari sisi fundamentalnya di PDF di financial statement mereka yang sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022 jadi langsung aja kita pindah kesana sekalian kita bandingkan datanya di RTE bisnis dan menilai penampakan laporan keuangan daripada SAMS dan juga di RTE bisnis kita lihat dari pemegang sahamnya dulu saraswanti utama memegang 74% dengan porsi masyarakatnya 15% masih aman selanjutnya kita lihat fundamental SAMF yang IPO-nya tahun 2020 ya dari sisi net profitnya dulu kita coba cek disini untuk PDF-nya ini memakai mata uang pelaporan rupiah ya dan pembulatannya satu satuan penuh jadi gak usah kita kali-kali lagi kita lihat dari sisi lapar rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu sebesar 140 miliar rupiah dan di RTE bisnis juga tepat ya 140 miliar rupiah sehingga pairnya 8,9 kali ini cukup bagus sih cuman pairnya belum 5 kali ke bawah sih belum terlalu menarik bagi saya ya tapi kalau teman-teman mau investasi sih ini salah satu yang oke juga sih di sisi liquidity-nya kuran nasionnya 138% apakah benar? kita coba bandingkan ya aset lancarnya sekitar 2 triliun dengan liabilitas jangka pendeknya 1,4 triliun jadi bisa dibilang lebih besar jadi ya betul ya bagus banget liquidity-nya oke lalu untuk turnover-nya pada penutupan tadi jam 3 lewat 15 menit sore turnover-nya 1,69 miliar rupiah bagus jadi sum ini pairnya ya oke lah cukup standar kalau mau investasi ya cuman kalau teman-teman tanya apakah ada perusahaan sejenis yang bergerak di bidang produsen pupuk yang menarik bagi saya belum ada ya cuman kalau teman-teman tanya yang bergerak di bidang consumer goods itu cukup banyak sih cukup banyak seperti INKP itu bubur kertas INDR itu tekstir lalu ada lagi banyak ya tabji ini sawit tekim ini kertas lalu PMMP udang ya cuman kita yang fokus yang perkebunan dan pertanian aja deh contohnya seperti tadi INKP ya bubur kertas yang dari kayu lalu ada INDR itu tekstir yang bisa dari kapas juga ya lalu tabji sawit tekim juga kertas lalu selanjutnya juga wood yang juga kayu lalu ada lagi gak ada lagi sih ANJT udah gak gak masuk wood watch list saya lagi karena valuasinya udah cukup mahal sih jadi kita ajak pembahasan tentang sums yang bergerak di bidang consumer goods tepatnya sebagai produsen pupuk ya cukup oke tapi kalau teman-teman mau diversifikasi ke tabji juga oke tekim INKP itu juga boleh-boleh aja ya karena dengan diversifikasi investasi kita juga dapat lebih aman dan jangan lupa untuk memakai uang dingin demikian pembahasan tentang sums yang bergerak di bidang produsen pupuk dan kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati